Nah ini datang dari Sarulangun nih lor Lapak pedagang kaki limo atau PKL Di bahu jalan lintas Sumatera dalam pusat kota Dieksekusi petugas Lahan yang ditempati PKL ini berado di depan hotel Ratu Kelurahan Pasar Sarulangun, Kecamatan Sarulangun Pembongkaran dilakukan sendiri oleh pedagang nih Nah ini sudah sering dihimbau nih katanya nih Tapi kita tengok belah informasinya Di pantauan, Bang Jack Sebelumnya para pedagang kaki lima ini Telah diperingatkan dari jauh hari Untuk tidak menempatkan dagangan di bahu jalan Namun karena tidak diindahkan Petugas yang tergabung dari PNI dan Satpo PP Melakukan perundingan dengan para pedagang Untuk melakukan eksekusi bangunan Dan kemudian disepakati pembongkaran Dilakukan oleh pedagang sendiri Pembongkaran lapak kaki lima ini Merupakan instruksi PJ Bupati Sarulangun Hendrizal Dengan tujuan pembenahan wajah kota Dijelaskan oleh Bustra Desman Camat Sarulangun Bahwa pembenahan wajah kota harus rapi Dengan menertibkan pedagang kaki lima Agar wajah kota Sarulangun terlihat indah Kita tidak ada upaya pembongkaran Sebelum kita turun ke lapangan Kita bersama tim yang ada Duduk bersama di Kita tidak ada semerta-merta Untuk mengambil tindakan Anarkis pembongkaran tidak Tapi upaya kami Salah kepemerintah Melakukan Melakukan secara persuasif Dan melimitkan waktu Hari ini Kami pastikan Pedagang yang ada Di depan kota Ratu Di depan pemakaman Untuk tidak ada Boleh berjualan Selain itu Pemerintah menegaskan Untuk pedagang di sepanjang Jalur lintas Sumatera Dalam kota Sarulangun Agar tidak membuka Lapak dagangan Dengan mendirikan lapak Di bahu jalan Namun diperbolehkan berdagang Dari pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Hingga malam hari Dengan ketentuan Setelah tutup Dibersihkan kembali Dan tidak menyisakan Sampah Maupun kerobak dagangan Terlebih Pedagang buah durian Yang merupakan PKL musiman Selamat Riyadi Cek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!